Halo Sobat Digital, kali ini gue akan membahas cara cepat menghasilkan 100 juta pertama dari Meta Ads Secret Access. Kenapa gue beli Secret Access? Nanti gue bakal cerita. Intinya, gue tau lo semua yang nonton video ini, pingin segera hasilin 100 juta pertama dari Meta Ads. Ataupun kalau lo udah ngasihin 100 juta pertama, lo mungkin pingin lebih. Mungkin lo pingin 1 miliar, mungkin 10 miliar. Intinya, lo pingin dapetin semua dari ngiklan Meta Ads. Jangan sampai kejadian kayak gue dulu. Ketika gue gak ngerti apa-apa, gue cobain seribu cara ya dimana gue tuh ngiklan sampe boncos duluan di depan puluhan juta. Yang akhirnya, ketika gue nemuin formulanya, ternyata kalau gue tau formula dari awal, gue gak bakal seboncos itu. Lo bisa nonton kisah gue boncos ngiklan Meta Ads puluhan juta rupiah di video Youtube gue. Intinya, disini gue mau cerita gimana caranya lo tuh bisa nghasilin secepat mungkin dari Meta Ads. Dan gue gak perlu jelasin panjang lebar Meta Ads itu apa, karena gue tau lo yang nonton video ini, sebagian besar pasti udah tau. Dimana ketika lo ngiklan di Meta Ads, itu akan ditandai dengan kata sponsor. Itu yang akan terlihat. Tapi banyak juga yang gue liat sampe sekarang pun masih salah ngiklan. Mereka masih ngiklan pake HP settingnya, padahal harus pake PC. Harus pake Business Manager, pake Ads, namanya Ads Manager. Dan ketika lo ngiklan di Meta Ads, itu sekaligus lo ngiklan di Instagram. Jadi lo bisa liat placementnya di cuplikan ini ya. Dimana ini adalah salah satu produk kita, kita ngiklanin. Itu ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Reels, segala macem. Ya intinya lo bisa ngiklan dengan dashboard Business Manager atau gak Ads Manager. Nah kenapa sih harus ngiklan Meta Ads? Jujur ya, gue tuh bener-bener ngerasain enaknya ngiklan di Meta Ads. Dimana tuh gue modal yang minim, tapi gue bisa cuman maksimal. Mungkin awalnya gue tuh memboncok 10 juta rupiah, tapi ketika gue nemuin formulanya, bisa banget loh. Lo ngiklan 1 juta, lo bisa dapetin 10 juta. Lo ngiklan 50 juta, lo bisa dapetin 150-200 juta. Intinya dari Meta Ads ini, lo bisa dapetin jangkauan yang sangat-sangat luas dari pengguna Meta ataupun pengguna Instagram di Indonesia. Dan tentunya dengan targeting yang sangat-sangat spesifik. Apalagi kalau kita bicara mesin learning di Meta, itu udah semakin canggih. Dan gue cukup bagi audiens di dua tempat ya. Kalau Meta itu kebanyakan orang tua, dan di Instagram itu kebanyakan anak muda. Walaupun gue tau orang tua pun sekarang udah banyak yang punya Instagram. Intinya, lo harus bisa ngiklan Meta Ads untuk hasil lincuan sesegera mungkin. Nah tentu ilmu praktisi bukan teoritis. Lo bisa lihat langsung cuplikannya ya di sini, di mana gue ngiklan Meta Ads itu modal cuma 44 juta. Ini di salah satu ad account yang lo tau, ad account gue tuh ada hampir 100 ad account. Atau nggak 96 ad account. Dan pendapatan hasil iklannya itu 218 juta lebih. Yaitu ruasnya ya, tentu lo bisa lihat hampir mencapai angka 5. Atau nggak return on ad spend. Dan lo juga bisa lihat ya, ini di Sipas. Kalau gue ngiklan dari ke WhatsApp, apakah masih efektif? Masih efektif banget. Apalagi kemarin ya, lagi Ramadan, lagi momentum lebaran. Di mana gue bisa closing 57 juta satu hari. Dengan budget iklan hanya 1,5 juta rupiah. Dan lo bisa lihat di cuplikan selanjutnya, di mana gue ngiklan 8,6 miliar itu pun hanya di salah satu produk SKU ya. Jadi hanya satu produk aja, itu gue bisa ngiklan lebih dari 8,6 miliar dan sebenarnya lebih lagi. Ya intinya inilah yang lo bisa dapetin ketika lo ngerti cara ngiklan di meta ads yang bener. Bukan cuma bawa-bawa uang, tapi bisa segera menghasilkan. Dan di video ini, gue bakal sharingin 3 master secrets meta ads. Di mana lo bisa maksimalkan dari powerful targetingnya, ads kreatif, dan penentuk keberhasilan iklan lo. Kita langsung aja bahas yang pertama yaitu powerful targeting. Intinya lo tau ketika di targeting ini, lo tuh bisa ambil audiens lo dulu. Kalau lo udah punya audiens di Instagram, lo punya ribuan kontak di WhatsApp, lo mungkin fanpage lo aktif sekali, punya banyak pengunjung, ataupun website lo banyak traffic juga. Intinya lo bisa bikin audiens. Atau nggak dari data-data yang masuk di website lo, Instagram lo, fanpage lo, ataupun lo punya kontaknya, lo tinggal setor aja ke Facebook. Lo setor aja ke meta buat dibikinin custom audiensnya. Di mana lo bisa namanya melakukan iklan retargeting. Jadi orang-orang yang udah ngunjungin Instagram lo, website lo, itu bakal diiklanin terus, menerus. Setiap hari sampai mereka memutuskan untuk membeli produk lo. Ini bener-bener powerful banget. Kenapa? Karena orang-orang yang udah masuk ke Instagram lo, atau nggak pernah ke website lo, artinya dia udah tau produk lo. Tinggal kapan mereka beli. Nah, kadang-kadang namanya orang udah pasti lupa. Mereka cuma ngunjungin sebuah website, Instagram, tapi mereka harus diingetin. Nah, diingetinnya dari mana? Dari sebuah iklan. Selanjutnya, nah ini gue nggak perlu panjang lebar, tapi intinya lo bisa bikin custom audiens lo dari pengunjung-pengunjung yang berinteraksi ke akun lo, itu sampai 395 hari. Baik dari Instagram profile, website, fanpage, sampai ke WhatsApp. Nah, kalau di WhatsApp ini lo perlu setorin sesuai formatnya, agar terupload dengan sempurna. Intinya, dari meka-meka semua inilah yang dimana audiens lo. Dan bukan hanya bicara custom audiens aja, tapi lo juga bisa melakukan namanya look like audiens. Karena sekali lagi ya, meta itu butuh data banyak. Butuh data orang-orang yang memang udah pernah berinteraksi sama produk lo, atau nggak udah pernah beli produk lo. Dengan lokasi data yang bener-bener berkualitas, mereka akan mencarikan namanya audiens berkualitas. Yang dimenamakan fiturnya sebagai look like audiens. Dimana meta mencari kemiripan audiens yang sama dari audiens yang lo setor ke dia. Baik dari gender, baik dari usia, baik dari interestnya, ketertarikannya apa, minatnya apa, hobinya apa. Meta itu bisa tahu dari data yang lo setor. Dan meta akan membuat namanya look like audiens yang jumlahnya sangat-sangat besar. Dimana mungkin lo setor audiens cuma 10 ribu ke meta, atau nggak lo cuma setor seribu kontak WhatsApp. Itu kan jumlahnya sedikit sekali ya, lo targetin cuma seribu orang, itu paling spend budget iklan kecil sekali. Lo butuh budget lebih untuk nginklanin satu Indonesia. Lo bayangin ya, satu Indonesia ini aja, itu kalau data penggunanya, pengguna iklan, itu udah lebih dari 100 juta pengguna di Indonesia. Kalau cuma nginklan seribu orang buat apa? Lo tuh harus nginklan jutaan sampai puluhan juta orang untuk kenal produk lo, dan membeli produk lo dengan skala masif. Dan disinilah meta berperan untuk membuat namanya look like audiens. Dimana meta akan mencari audiens yang memang mirip dan tertarik untuk beli produk lo. Yang dinamakan look like audiens. Next. Nah intinya lo tinggal langsung aja create look like audiens disini, dan lo tinggal pilih aja audiens location-nya. Ya bisa di Indonesia, ataupun bisa di negara-negara lain. Siapa tahu lo ngiklan ekspor produk ya ke luar negeri. Itu pun sering terjadi ya. Kita pun, gue pun sendiri ngiklan sampai ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia. Khusus untuk ke audiens-audiens yang memang orang Indonesia. TKW, TKI yang tinggal di sana. Ya disitu gue iklani mereka produk-produk makanan. Dan banyak banget yang order. Nah intinya lo bisa ngiklanin sampai ke seluruh dunia. Dengan menggunakan meta ads. Tapi sebelum lo ngiklan, gue perlu bicara satu. Dimana semua orang itu gak suka dijuali. Tapi semua orang suka membeli. Karena itu kita harus membedakan namanya tipe-tipe audiens. Yang dinamakan traffic temperature ya. Dimana tipe audiens ini, gue bedakan jadi tiga segmentasi market. Yaitu adalah pertama kalau market, dia belum kenal produk lo sama sekali, gak ngerti soal lo, tiba-tiba kena iklan lo. Ya mereka gak tau apa-apa. Yang kedua adalah warm market. Dimana mereka tuh udah pernah berinteraksi sama akun lo, udah pernah ngunjungin website lo. Intinya mereka tuh udah tau, cuma belum bayar. Belum transfer. Atau gak melakukan namanya transaksi. Yang ketiga adalah hot market. Yaitu adalah mereka udah pernah beli produk lo. Ya antara mereka kecewa ataupun puas, mereka intinya udah beli produk lo. Nah disini, lo harus tau kalau iklan tuh harus dibedakan strateginya. Gak bisa lo ngiklan satu ad copy, lo ngiklannya ketiga orang ini. Ketiga tipe market ini. Yang dimana tentu sangat berbeda. Kalau kita bicara call market, yang dimana mereka tuh belum tau tentang produk lo. Apa yang harus lo lakuin? Ya lo harus bikin konten-konten seputar edukasi produk lo. Agar mereka ketrigger, kenapa sih harus beli produk lo. Nah disini lo bisa memberikan konten-konten seputar edukasi produk. Baik dari review, demo, ataupun benefit tentang produk lo. Yang kedua adalah warm market. Kalau lo dengar penjelasan gue tentang custom audience, lo bakal tahu warm marketnya adalah custom audience. Ya dimana datanya udah lo setor ke mereka. Ya ke pihak meta, dan lo iklanin kembali. Nah konten-konten apa yang membuat mereka tuh tertarik untuk segera transfer, segera melakukan transaksi. Ya tentu kita bicara konten promosi produk ya. Lo bisa melakukan namanya hard selling content disini, dimana lo bisa kasih testimoni, public figure review, artis, dan segala macem. Intinya satu, membuat mereka segera menyelesaikan transaksi mereka. Yang terakhir adalah hot market. Nah hot market ini sekali lagi market yang enak ya. Kalau mereka udah puas sama produk lo, mereka pasti repeat order terus menerus. Nah disini pentingnya adalah ketika lo bisa melakukan namanya upselling, ataupun cross selling produk lo. Contoh, dia mau beli paket skincare lo. Mungkin dia beli waktu itu paket cuma satu minggu. Tapi lo bisa tawarkan dua minggu, ataupun beli paket satu bulan langsung. Dan enaknya ketika lo udah niklan sama hot market lo, lo juga bisa melakukan namanya cross selling. Ya lo bisa menawarkan produk yang lain. Contoh, lo jualan healthy catering. Tapi lo habis itu lo tawarkan program gym. Ya gym membership, lo bisa tawarkan juga program-program online coaching, dan segala macem. Ataupun obat diet. Ya, untuk membantu mereka menurunkan berat badan, ataupun untuk menjaga kesehatan. Ini produk-produknya mirip, tapi beda jenis. Itu yang lo bisa lakukan ketika lo melakukan namanya cross selling product kepada one market lo. Yang kedua, kita akan bahas namanya powerful creative ads. Ingat kata Bill Gates ya, content is king. Ya, percuma lo punya produk sebagus apapun, yang lo ngerasa kecap ini adalah kecap paling enak, paling bagus, paling mahal. Tapi lo gak punya konten-konten untuk mereka itu tertarik atau segera beli produk lo. Ya, percuma. Karena itu konten itu jauh lebih penting. Konten promosi itu jauh lebih penting daripada sebuah produknya. Karena itu gue akan bahas formula-formula konten yang bisa membuat lo itu segera closing. Nah, ketika lo ngiklan di meta, lo bakal menemukan ketika lo upload kreatif, lo akan dipilih oleh single image ataupun video. Dimana lo bisa store video-video seputar influencer yang nge-review tentang produk lo. Tapi bukan hanya sekedar nge-review aja, lo juga bisa memberikan sebuah template di sebelah kanan yang menginformasikan tentang promo produk lo. Nah, ketika lagi lebaran ya, menuju lebaran, orang yang diterima THR, ya gue bikin namanya promo THR. Dan disitu gue juga masukin tiga benefit kalau mereka memutuskan untuk order sekarang. Nah, disinilah perannya lo membuat namanya copywriting sesuai dengan namanya momentum. Ketika momentum lebaran, momentum tanggal kembar, lo harus bikin copywriting yang memang sesuai dengan mereka, yang mereka butuhkan. Agar mereka tahu kalau ada promo dan bonus-bonus menarik yang bisa mereka order sekarang dibandingkan mereka harus order minggu depan. Yang dimana mereka bisa order sesegera mungkin sesuai dengan promo-promo yang lo janjikan kepada mereka. Selanjutnya adalah carousel image ataupun video. Ya, intinya simple ya, lo punya lebih dari satu gambar untuk dipromosikan di meta ads. Ya, bisa berupa carousel, bisa berupa video juga, lo bisa masukkan banyak disitu. Ya, tujuannya satu, lo bikinlah konten-konten yang memang banyak review tentang influencer, yang promosi produk lo. Lo juga bisa kasih review juga tentang bukti pengiriman lo, transaksi lo. Intinya, hal-hal apa yang bikin mereka tuh terasa malu, hal-hal apa yang bikin mereka tuh segera memutuskan untuk membeli produk lo tanpa kebanyakan mikir. Tentu ya, kalau kita bicara namanya rumus kreatif ads atau enggak rumus membuat formula winning ads, itu sebenarnya banyak banget formulanya. Banyak banget rumusnya yang udah gue bagiin di grup VIP. Tapi disini gue bakal share lo tiga rumus yang lo bisa maksimalkan dan bener-bener sangat berperan. Formula pertama, lo bisa membuat namanya hook, story, dan offer. Dimana hook ini adalah sebuah headline ataupun sebuah clickbait yang membuat audiens lo itu penasaran untuk nontonin konten lo. Yang kedua adalah, lo punya namanya storytelling. Ya, lo ceritain tentang kisah produk lo, review-review yang udah gunungkan dengan produk lo, customer review, dan segala macem. Intinya adalah sebuah kisah, sebuah cerita yang lo mau bagiin untuk mereka segera percaya dan memutuskan untuk membeli produk lo. Terakhir adalah offer. Ya, offer ini ya tentu adalah sebuah promo. Ya, lo bisa memberikan seperti sebuah promo, seperti sebuah jaminan, bonus, ataupun apapun untuk mereka segera menyelesaikan transaksi. Itu adalah rumus pertama, hook, story, dan offer. Ini powerful banget dan bener-bener udah dipakai di bisnis gue sampai sekarang. Dan terbukti itu bisa menghasilkan miliaran rupiah hanya gara-gara satu formula aja. Formula kedua, yaitu adalah pain, gain, content. Yang lo perlu tahu adalah lebih dari 90% penjualan terjadi karena emosi. Nah, emosi itu diciptakan dari kita menggali apa sih keuntungan mereka kalau mereka membeli produk lo. Yang dimana pasti mereka membutuhkan sebuah solusi ketika mereka membeli produk lo. Atau enggak lo juga bisa memberikan namanya kerugian-kerugian kalau mereka enggak memutuskan untuk beli produk lo sekarang. Contoh, lo jualan produk pelangsing badan. Lo bisa kasih namanya tiga manfaat ketika mencoba produk lo. Mungkin pertama, lo bisa kasih manfaat di mana produk lo itu enggak ada efek samping, enggak ada bikin namanya ngantuk, enggak ada bikin namanya lelah ketika konsumsi produk lo, enggak bikin lo boker, segala macem. Ya, intinya lo bisa langsing dengan cara yang aman, mudah, dan efektif. Tapi lo juga bisa kasih namanya tiga kerugian kalau mereka enggak beli produk diet lo sekarang. Intinya, pain, gain, content adalah konten-konten untuk memicu emosional audiens lo untuk memutuskan segera mengambil produk lo. Yang terakhir tentu ada namanya review ataupun testimoni berbentuk video. Nah, disinilah perannya di mana lo pasti harus punya seorang customer atau enggak lo punya beberapa customer yang di mana lo wawancara langsung, lo ajak ngobrol, tanya-tanya mereka, kisah mereka setelah ataupun saat menggunakan produk lo. Prosesnya dari awal seperti apa sampai hasil seperti apa. Disinilah peran lo untuk melis sebuah pertanyaan ke mereka, lo bisa alis beberapa pertanyaan untuk mereka jawab dan lo bentuk dalam sebuah konten, konten testimoni. Dan ini bener-bener powerful sekali karena semua orang yang pingin mencoba sebuah produk pasti pingin tahu ini produk udah banyak testimonia belum? Udah banyak kisah-kisah yang berhasil belum? Kalau belum, jangan-jangan gue cuma jadi keleji percobaan. Intinya lo harus perbanyak testimoni konten seputar produk lo. Formula terakhir, gue akan bagikan hal yang sangat-sangat penting yaitu adalah penentukan keberhasilan iklan lo ditentukan dari namanya budget beriklan. Mungkin dari lo semua mungkin dengerin cerita gue di mana gue bisa ngiklan miliaran per bulan. Dan mungkin lo bertanya-tanya gimana bisa ngiklan miliaran per bulan? Gue ratusan ribu aja udah takut-takutan gitu. Nah intinya ketika lo udah tahu namanya ROAS atau return on adspend di mana lo keluar untuk investasi dan lo dapetin hasil dari investasi lo itu berapa per hari. Intinya kalau kita bicara ROAS return on adspend misal return on adspend lo adalah ketika lo ngiklan produk dengan budget 1 juta rupiah lo tuh bisa ngasihin 4 juta rupiah. Artinya adalah ROAS lo adalah 4. Lo iklan 1 juta lo dapet 4 juta rupiah. Tapi disitu lo juga mesti kurangin 4 juta itu omsetnya dengan biaya iklan lo yaitu 1 juta rupiah sisa 3 juta rupiah. Nah 3 juta rupiah ini anggaplah lo punya HPP produk 1 juta rupiah juga. Jadi untung bersih lo tinggal 2 juta rupiah. Enak atau enak banget tuh ngiklan 1 juta dapet 2 juta. Ini sering terjadi di member-member kita di Akademi Masa Online. Ketika mereka ngiklan cuma 1 juta mereka bisa dapetin omset 10 juta bahkan ada yang sampai 10 juta dari bajis 1 juta rupiah. Dan itu juga ditentukan juga dari namanya cost per lead yang masuk. Banyak tim gue di Akademi Masa Online yang ibaratnya tuh mereka jago banget ngiklan di Meta. Intinya mereka ngiklan di Meta Ads mereka bisa dapetin cost per lead semurah mungkin. Mereka bisa dapet cuma 5.000 rupiah per lead 10.000 rupiah per lead nanti ujung-ujungnya bakal ditentukan semua dari closing rep. Ya dimana ketika mereka punya 100 chat masuk mereka bisa closing minimal 30% aja atau enggak 30 orang yang membeli produk lo bayangin ya 100 chat itu anggaplah mereka keluarkan biaya lebih dari 1 juta rupiah. Tapi mereka bisa closing 30 customer dimana profit produk kita rata-rata itu di angka 100 ribuan. Dengan asumsi mereka udah dapetin profit 3 juta rupiah dikurangkan budget iklan 1 juta mereka udah dapet 2 juta. Intinya budget iklan lo ini akan menentukan keberhasilan lo ngiklan di Meta. Saran gue tetap sama lo ngiklan dulu dengan budget yang kecil lo tes dulu lo cek dulu ruas lo berapa cost per chat produk lo berapa dan nanti lo bakal liat hasilnya. Tapi kalau kita bicara budget beriklan bukan itu aja tapi semua iklan juga ditentukan dari akun online shop yang kita promosikan. Contoh lo ngiklan dan orang kunjungin Instagram lo ngunjungin fanpage lo ngunjungin TikTok lo tapi penentukan keberhasilan iklan bukan hanya diitung dari cost per chat atau enggak dari ruas aja tapi juga ditentukan dari orang-orang yang kena iklan lo mereka lo pasti kunjungin Instagram lo ngunjungin fanpage lo ngunjungin website lo dan mereka bertanya-tanya ini akun terpercaya enggak ya? Dan ujung-ujung mereka enggak bakal beli gara-gara mereka enggak percaya sama lo. Disinilah pentingnya peran dari lo punya feed story dan highlight Instagram yang bagus. Contohnya lo bisa lihat dari akun gue yaitu namanya graceful healthy di mana kita feednya udah keren sekali headline-nya juga sangat menjual jadi orang-orang yang memutuskan untuk langganan catering kita yaitu mereka enggak perlu ragu, enggak perlu takut mereka bisa langsung transaksi. Nah selanjutnya penentu keberhasilan iklan lo bagus atau enggak penentu iklan lo bisa murah atau mahal itu semuanya sebenarnya ditentukan bukan hanya dari sebuah ad copy aja tapi kita juga bicara namanya landing patch ya atau enggak lo punya landing patch website lo punya link real lo punya WA bisnis yang lo pakai untuk lo ngiklan intinya lo harus punya landing patch yang sesuai dengan format contoh landing patch yang sesuai format biasanya kalau kita ngiklan di meta ads kita gunakan formula namanya AIDA attention, interest, desire dan action ya lo harus punya formula-formula intinya yang bikin mereka itu segera percaya dan tertarik untuk ngambil promo produk lo jadi yang lo lihat ternyata ketika lo ngiklan di meta ads lo tuh harus punya namanya high income skill yang luar biasa ya dimana lo udah tau cara membuat video marketing sales funnel hypno writing dan tentunya lo harus trial dulu tapi kabar baiknya kalau lo ikutin semua yang gue ngomongin seperti member-member gue di VIP Akademi Masa Online lo gak bakal nempu namanya trial error sampai ribuan kali seperti yang gue alamin dulu bahkan mungkin lo cuma 1-2 kali ngetes aja lo udah dapetin formula winningnya karena semuanya itu udah kita bagiin rahasianya kita udah bagiin formulanya yang tinggal lo ATP aja atau gak amati tiru plek-plek atau ngenyontek nah seperti testimoni member-member Akademi Masa Online gue yang lo bilang mungkin lo berpikir wah perut gue jasa emang jasa bakal laku ya nah lo bisa liat ya dimana ada orang bikin jasa les mandarin dia itu udah bisa dapetin ratusan murid cuma gara-gara ngiklan meta ads dan lo bisa liat cuplikan kedua yaitu adalah salah satu member Akademi Masa Online kita yang awalnya ngiklan cuma ratusan ribu rupiah sampai dia bisa ngiklan 31 juta rupiah dia bisa ngiklan produk dan punya profit bersih 36 juta rupiah setiap bulannya wow mantep banget ya cuma gara-gara ngiklan bisa dapet 36 juta rupiah per bulan yang ketiga lo bisa liat member Akademi Masa Online gue yang namanya Bro Eko Sudarsono gue ingat banget dia adalah salah satu karyawan tanah abang ya toko tanah abang yang udah resign dan full time jualan online ya bahkan merit pun hasil jualan online hasil dari ngiklan meta ads dan sekarang Bro Eko ini udah berhasil ngiklan ratusan juta rupiah dan udah hasilin miliar rupiah cuma gara-gara ngiklan di meta ads aja dan itu kurang dari satu tahun dan yang terakhir lo bisa liat salah satu member Akademi Masa Online gue yang waktu itu cuma ngiklan baru satu bulan aja dimana satu bulan itu dia ngiklan 3 jutaan 3,5 juta ya ya iklan berarti cuma salsi bon per hari dan satu bulan itu ketika dia hitung dia udah punya penghasilan kurang lebih 9,2 juta rupiah intinya lo udah bisa liat ya kalau setiap orang dari berbagai latar belakang punya pekerjaan punya bisnis yang berbeda punya jualan perutuk yang berbeda punya kondisi keuangan yang berbeda-beda mereka tuh semua bisa ngiklan meta ads dan gue selalu percaya gak ada kata Gaptek yang ada adalah orang yang berhenti mau belajar dan berhenti mau melakukan sesuatu yang berdampak untuk masa depannya karena itu Gaptek itu menurut gue gak ada yang ada adalah orang yang berhenti untuk belajar dan berhenti untuk berubah padahal kita harus berubah karena dunia selalu berubah setiap saat jadi saran gue buat lo semua yang mau ngiklan belajar dulu dari awal ya belajar semuanya dan lo percayalah ini adalah high income skill yang gak dipunyai semua orang dan lo adalah salah satu orang yang mau belajar dan mau action untuk belajar high income skill ini untuk dapetin penghasilan yang luar biasa dari meta ads sekian dari gue kalau menurut lo video ini bermanfaat langsung aja share dan mention ke instagram gue Richard Putra official apa aja sih yang lo dapetin dari materi meta ads pada hari ini semoga bermanfaat buat lo semua gue Richard Putra sukses untuk kita semua selamat menikmati